Pertobat itu bukan menunjukkan perubahan yang tampak di luar saja, tetapi harus dimulai dari lubuk hati yang terdalam, from the inside out. Dalam Yol Pasal 2 ayat 13, Tuhan mengajar orang Israel bertobat itu begini, Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan alamu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya. Sudah sekalian pertobatan itu dimulai ketika kita menyesali kesalahan kita, cuman menyesalnya yang bagaimana ada orang menyesal karena dia ketahuan, ada menyesal karena dia dirugikan atau mengalami kerugian, itu bukanlah alasan yang benar, tapi pertobatan dimulai dari penyesalan yang benar, nyesalnya begini, aduh aku sudah melukai hati Tuhan, aku sudah salah, aku sudah merugikan orang lain, dan aku harus memperbaiki kesalahanku. Nah jika ini sudah dimiliki maka kemudian ekspresi yang ada di luar itu bukanlah kemunafikan, tetapi adalah ekspresi yang natural, ya perubahan yang dihasilkan dari dasar penyesalan yang benar. Oleh karena itu kalau memang kita hari-hari ini memiliki sesuatu pengalaman yang kurang baik, mungkin kita pernah berbuat salah, mari kita memiliki penyesalan yang benar, from the inside out, menyesal karena kita pernah melukai hati Tuhan, pernah menyakiti orang lain, merugikan orang lain, nah jika itu sudah dilakukan nanti perubahan hidup kita, senyuman di wajah kita, usaha kita untuk berbuat lebih baik, itu akan menjadi sesuatu yang alami, tidak melelahkan, dan akan menghasilkan perubahan yang permanen. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!